Minggu ini adalah momen historis bagi bangsa kita karena 50 tahun G30S atau tragedi 1965. Ini banyak kritik terhadap pemerintah yang menyatakan tidak mau meminta maaf, belum ada rencana rekonsiliasi. Tanggapan Bapak? Ya, pertama mau maaf kepada siapa? Para korban, keluarga korban. Kenapa korban? Karena ada masalahnya. Karena itu terjadinya karena PKI ingin melakukan hankup pada waktu itu. Maka terjadilah masyarakat yang antara, konflik antara masyarakat. Dan itu bukan pemerintah yang kalau ada korban seperti itu. Bahwa yang terjadi waktu itu lebih banyak masyarakat dengan masyarakat. Karena itu lah maka yang dibutuhkan rekonsiliasi masyarakat. Dan itu sudah terjadi. Karena tidak lagi diketahui siapa masalahnya. Pelurusan sejarah tapi Pak, misalnya saya gitu ya. Saya hidup di zaman, besar di zaman di mana saya harus belajar buku pelajaran sejarah tertentu. Setiap 30 September saya harus menonton film tertentu dan sebagainya. Dan sepertinya itu sekarang tidak terjadi lagi. Tapi paling tidak generasi saya dan sebelum saya memiliki pemahaman tertentu tentang apa yang terjadi saat itu. Apakah akan bisa diluruskan? Sejarah selalu subjektif kepada siapa yang membuat sejarah itu, menurut sejarah itu. Memang bisa kemudian apabila ada bukti-bukti yang baru, ada penelitian yang baru, bisa saja diluruskan. Bisa, tergantung. Dan tergantung zamannya memang. Kalau zaman itu adalah pemerintahan, order baru adalah lebih otoriter. Tentu membuat juga sejarah sesuai dengan apa yang diyakini pada waktu itu. Nah sekarang kalau ada pihak, ada ilmuwan yang menemukan bukti-bukti yang baru, tentu dapat diluruskan. Dapat saja. Tapi harus secara ilmiah. Pemerintah terbuka untuk hal ini? Iya, ya pasti. Termasuk kalau misalnya ada upaya dari wakil rakyat Amerika misalnya untuk membuka dokumen-dokumen yang terjadi dalam hal peran Amerika Serikat pada saat babak sejarah tersebut Indonesia. Oh silahkan aja. Tapi saya yakin Amerika tidak punya banyak peran. Indonesia telah menyelesaikan masalahnya dengan komunis tanpa peran Amerika. Dibandingkan dengan Amerika bagaimana berperan di Vietnam dan sebagainya. Dimanapun, di Korea. Tapi Indonesia tidak butuh itu. Indonesia menegakkan demokrasi setelah reformasi. Kita juga tidak harapkan peran Amerika dibandingkan dengan peran Amerika. yang begitu besar di Irak ingin namanya demokrasi tapi efeknya luar biasa negatifnya. Kita tidak butuh seperti itu. Bahwa kalau ada dokumen-dokumen silahkan itu bagi Indonesia penting juga untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi dari pihak lain.